Intro Ronaldo dikabarkan memiliki one of one La Voiture Noire dari Bugatti diluncurkan di Geneva Motor Show pada bulan Maret Bugatti La Voiture Noire satu-satunya segera menjadi mobil baru termahal di dunia dengan banderol hampir 19 juta dolar atau setara dengan 270 miliar rupiah awalnya diperkirakan bahwa mantan ketua VV crew Ferdinand Beach adalah pembeli rahasia hypercar ini tetapi sebuah laporan baru-baru ini telah menyebutkan bahwa Autorair Spanyol Marka mengklaim bahwa pemilik yang beruntung tidak lain adalah superstar sepak bola Cristiano Ronaldo bahkan jika itu masalahnya, CR7 masih harus menunggu hingga 2021 untuk Bugatti menyelesaikan pembangunan La Voiture Noire ini bukan mobil terakhir, kami baru mulai mengerjakan proyek setengah tahun yang lalu ketika pelanggan menyetujui proposal proyek kami, kami mulai membangunnya mobil itu akan dikirimkan hanya dalam 2 hingga 2 setengah tahun kemudian kata pos komunikasi Bugatti tim Bravo sambil mengakui bahwa mobil Geneva belum memiliki desain interior La Voiture Noire dengan tipe 57 SC Atlantic dan dikatakan ditenagai oleh mesin W16 kuat turbo 8,0 liter baik untuk 1479 HP dan 1600 Nm torsi sama seperti mesin di Ciron jika Ronaldo benar-benar menjadi pemilik mobil ini 2 tahun dari sekarang maka Bugatti satu-satunya harus cocok dengan sisa koleksi mobilnya yang sangat mahal bintang Juventus itu membeli Veyron Grand Spot setelah Portugal memenangkan Piala Eropa dan dikenal juga memiliki Ciron diantara banyak wahana eksotis lainnya yang Cirono Ronaldo memiliki Terima kasih sub indo by broth3rmax